Beliau ngomong karena, beliau dengan saya punya mama, itu satu kampung, nama kampungmu di Kelabra. Tadi beliau sampaikan, sekian puluh tahun, hampir seratus tahun, orang mau jadi penonton istana ini. Terima kasih untuk saya punya saudara-saudara, cukup mendatang yang dari luar Papua dan luar tanamu yang datang sama-sama. Terima kasih saudara-saudara datang ke sini. Terima kasih untuk penghargaan hari ini kepada kita, orang mau yang kembali meminta anak ini. Saya kira, saya banyak berdiskusi dengan beliau, dengan Om Sepi. Kita tidak usah bikin program banyak-banyak, kita buat perubahan yang nyata. Sekian puluh tahun, kita hidup di atas tanah yang namanya kota terkotor di Republik ini. Hari ini orang mau yang akan berubah itu. Dan kita semua percayaan beliau ada. Jadi saya minta ke depan, kita semua dukung PJ Wali Kota Sorong, untuk berubah kota ini jadi kota yang bersih, nyaman, dan aman, dan diindah untuk kita semua hidup di atas tanah ini. Kota Sorong ini adalah wajah Papua Barat Dayang. Sharingan beliau, bicara dengan Pak Mendagri itu hampir tiga jam. Beliau sampaikan, dari sekian dua ratusan pejabat, apa, wali kota, bupati, atau gubernur di tanah Indonesia ini, hanya beliau yang diajak makan malam, kita berdua ajak makan malam soal beliau di Jakarta. Tiga jam kita ngomong, dan poin-poin beliau adalah kota Sorong harus jadi kota yang bersih. Karena ini sangat berpengaruh kepada Raja Ampat. Raja Ampat adalah destinasi wisata terbaik di dunia hari ini. Tetapi kalau kota Sorong tidak menjaga kebersihan, Raja Ampat akan hancur. Jadi bapak-bapak semuanya, tanggung jawab kita adalah jaga kota Sorong harus bersih. Dan kita akan berjuang sama-sama, mendukung beliau supaya kita berjuang sama-sama. Di sini ada Pak Irwin Ayal, Ketua DPR Kota Sorong. Kita sudah komunikasi, beliau akan mendukung dan kita buat program-program yang nyata saja. Tidak usah bikin banyak program-program kosong itu. Tipu-tipu stop sudah. Stop tipu-tipu sudah. Cunggu tidak tahu apa tipu hari ini. Kita mau kerja betul untuk rakyat saja. Betul dong? Ya. Ada komen apa-apa sebenarnya? Daripada kita semua emosi, menonton menyanyi saja. Ayo. Ya. Di sini tanahku yang ku puja selalu, malamohi tanahku. Sekindah hutan dan laut yang membisu selalu, jendam masih buruk emas. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri yang ku puja selalu, keindahan Allah-Mu yang mempesona. Gunung-gunung, sungai-sungai yang deras mengalirkan emas. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri yang ku puja selalu, keindahan Allah-Mu yang mempesona. Sungai-sungai yang deras mengalirkan emas. Sungai-sungai yang deras mengalirkan emas. Tuhan Yesus, berkata-kata semuanya. Tuhan berkati. Jadi sekali lagi, kita satu komando. Ingat satu komando. Saya bicara sama kakak Om PJ ini, saya bilang, saatnya ini kebangkitan orang Mui di atas dunia tanah hari ini. Ini momentum orang Mui untuk bersatu. Stop bikin diri inti. Stop baku salah-salah. Stop saling menjatuhkan. Merapatkan barisan. Kita dukung anak Mui. Kita buat perubahan untuk mutasong. Saya kira itu saja. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Merdeka!